Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini lagi mau service full pump motor vario injeksi kita tekan lalu tarik kayak gini temen-temen ya ini di bagian full pumpnya full pumpnya di atas ini dekat tutup tanki ya kalau di vario bit scoopy pokoknya di motor Honda injeksi ya bebek metik ya ini kita mau bersihkan Oke setelah dilepas umur sepuluhnya kita ambil full pumpnya ini ya unit full pumpnya kita ambil kita mau bersihkan tempestnya aja temen-temen ya ini motor nih kotor batik gini motor gejalanya mogok temen-temen ya sering mogok terus apa kalau bensinnya ada sedikit dia motornya nyendat-nyendat temen-temen ya kadang-kadang dikas mati gitu kalau di bawah jalan mati Oke kita langsung bersihkan saja untuk melepasnya kita cukup putar pempes ini atau saringan bensin ini ya gini nih puter ke kiri klik gini nih ada jenilan ininya temen-temen ya Nah putar ini set nah tarik kayak gitu nih ada silnya temen-temen ya Nah oke kita langsung bersihkan saja oke tadi udah bersihkan kotor banget temen-temen ya kita langsung pasang aja ini udah disemprot udah di bawahnya di ucek-ucek itu tadi temen-temen ya puter tarik ke kanan nah kelak kayak gini nih gampang banget temen-temen bisa mengerjakan sendiri di rumah ini cara memberisikan saringan bensin atau saringan full pump di motor Honda injeksi teman-teman ya ini udah bersih tinggal kita pasang Nah untuk pemasangan orang ini kan biasanya melar Nah kalau melar kayak gini kita nggak usah beli baru kalau beli baru sekitar 25 atau 15.000 paling murah teman-teman ya kita kalin saja ini gampang caranya sediakan lem koreat atau al-teco temen-temen ya kita potong tersesuaikan lingkaran ini soalnya kalau dipaksa-paksa pun nggak bakalan bisa itu apa namanya nggak bakalan bisa masuk ini kalau kondisi bensin full ntar malah jadi rembes teman-teman ya Oke kita potong segini aja ya secukupnya pokoknya selingkaran itu pas temen-temen ya biar ntar enggak terlalu kenceng Nah kita lem pakai lem al-teco atau lem korea lem setan mungkin ya namanya masing-masing sih ini kayak gini pokoknya lemnya bening kayak gini teman-teman ya semoga bermanfaat lah no tutorial sedikit ini ya teman-teman ya buat yang membutuhkan nih jadi enggak beli pembers baru ini motornya sering mogok terus kayak kondisi full pump lemah kalau buat jalan sering mati terus sub digas mati atau nggak responsif teman-teman ya setelah ini kita reset ecunya juga teman-teman ya kalau nggak direset ecu ya nggak apa-apa direset ecu lebih baik Oke kita langsung pasang ini udah kering nah pasangnya kayak gini dulu sangat mudah teman-teman ya bisa ngerjakan sendiri di rumah cara mengatasi full pump lemah salah satunya adalah pempes bensinnya ini temen-temen dibersihkan atau diganti diganti lebih bagus harganya murah teman-teman ya setelah 25 ribuan yang ori mungkin Oke kita pasang kayak gini lalu lalu ditekan ya pelan-pelan saja ngadepin yang pas ini set sesuai seperti semula nah di tekerik ini kan udah rata klub gitu langsung kita pasang murnya oke udah jadi semoga bermanfaat kita tinggal memasukin ininya ya selang injektornya nah klub supaya gitu aja tinggal dorong semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh